Mudah-mudahan sinyalnya suka ya. Sari lho. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-temanku selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan juga rizkinya ya. Amin ya Rabbala Anam. Aku lagi nunggu bis teman-teman dan kebetulan hari ini tuh aku libur ya. Karena udah kepalang janji ya. Waktu bulan kemarin kan aku bilang sama si Pak Bos kalau aku tuh melibur, menemuin orang Filipin. Teman aku yang Filipin ya. Ternyata nggak jadi teman-teman. Jadi yaudah karena udah kepalang ngomong kan sama si Pak Bosnya ya. Aku libur teman-teman. Nah biasa ya aku lagi nunggu bis teman-teman. Hari ini lumayan agak dingin. Tapi nggak tahu kalau siang ya. Soalnya tuh cuacanya lagi tidak menentu-nentu banget gitu. Jadi lagi nge-prank lah. Kadang paginya dingin, kemudian siang itu nggak dingin. Kemudian nanti pas malam dingin lagi. Kayak gitu ya. Cuacanya tuh lagi diombang ambing. Jadi lagi nggak jelas lah pokoknya. Jadi aku pakai baju tebel hari ini ya. Untuk melindungi. Ya kalau misalnya pas siang itu panas, ya aku lepas kayak gitu ya. Aku sudah nyampe MTR ya. Aku mau ke-pikin. selamat menikmati selamat menikmati aku pengen banget pesannya ya nah kita bertiga sama buhaji buhaji itu ya buhaji buhaji itu nama aslinya Marina ya tapi dipanggilnya buhaji dia di belakang nah kita berdua disini ya pakai soketin video aku ya teman-teman keseruan kita hari ini udah sampai teman-teman sekarang kita mau sepedaan ya nah enak mirim bergegion serenangat ya iya harusnya aku mandeg dimin selamat menikmati nah kita udah nyampe di tempatnya teman-teman dan udah nyewa ya tempat sewanya itu nah harusnya nyampe ko gansok gansok gini enak sejuk teman-teman pemandangannya ya enak jadi lalu asa gitu ya sama-sama nah kita lagi makan dulu guys sini aku 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 video ini eh powerbanknya kemana kak tau kemana gak ada disininya jangan bilang hilang green belum lunas disini loh indah sekali masya Allah iya aku tuh udah lama banget pengen banget jalan-jalan kesini loh naik sepeda gitu ya diobrol 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 Terima kasih. 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 pas ya sebelum aku cuci aku kasih tau dulu sama ke kasih tau dulu ke pak bos ya kira-kira reaksi pak bos gimana ya artinya beliin baju aku sih ikhlas temen-temen gak masalah ya gak masalah karena jujur aku kualahan banget si nyonya gak punya baju temen-temen kualahan makanya yaudah aku ikhlas ridho temen-temen aku ngebeliin ya gak masalah kira-kira reaksi si pak bos gimana ya nah lumayan lah ya bagus sih mudah-mudahan sinyonya suka ya seperti itu temen-temen ini ukurannya L ya jangan dilihat harganya yang penting aku mah ada ganti ya ada ganti buat ya buat kontak ganti gitu temen-temen nah nanti pak bos bangun aku kasih tau dulu enggak aku gak minta gak minta imbalan enggak nah ini warnanya sama dengan yang lengan pendek yang biasa sinyonya pake ya tapi ini lengan panjangnya temen-temen nah aku pulang libur itu ya temen-temen temen-temen tau gak sih si pak bos itu ya nge-WA ke aku jam 3 pagi temen-temen isi WA nya tuh seperti ini ya aku belum aja keluar tuh udah ditanyain jam 3 malam tuh di WA belum aja pergi orangnya masih tidur udah ditanyain WA nya seperti ini ya Allah seperti itu jadi pas aku pulang-pulang itu ya sinyonya biasa sendiri pas pulang-pulang itu ya temen-temen aku tuh dateng kan jam 8 jam 8 kurang 10 menit aku udah di rumah aku dateng buka pintu rumah pada mati semua ini depan juga mati lorong ini juga mati yang mau menuju ke kamar sinyonya itu mati ya kemudian yang di garasi juga mati jadi beliau pergi itu gak ada yang dinyalain lampunya temen-temen aku dateng ya aku nyalain gak aku videoin karena ya itu hpnya lobet temen-temen kalau lobet bener-bener kayak serem banget gitu ya pas masuk-masuk semua rumah gelap banget ya Allah gak tau pergi dari jam berapa gitu ya ya itu yang seperti aku bilang jam 3 pagi itu udah nge-WA orangnya masih tidur akunya masih tidur udah di WA temen-temen katanya kamu libur itu nanti pulangnya jam berapa jangan lupa bikin makan malam kayak gitu temen-temen ya Allah kok sampai nunggu jam 8 aja itu gak bisa gitu loh temen-temen aku sih yang khawatirnya itu takutnya ya terjadi apa-apa gitu ya entah itu jatuh nah waktu bila mendalik ya jangan sampai ya ya kan ya namanya juga musibah kan kita gak tau gitu takutnya pas terjadi apa-apa gitu ya gimana takutnya libur di rumah gak ada orang aduh oke temen-temen seperti ini saja ya yang aku beli buat sinyonya jangan dilihat harganya yang penting sinyonya ada buat ganti ya dan ini aku beliin yang lengan panjang karena yang lengan pendek itu lumayan punya 4 ya yang aku beliin 2 yang waktu dulu yang 2 nya ya aku datang udah ada gitu nah ini aku beliin lagi 2 lagi yang lengan panjang mudah-mudahan bermanfaat dan sinyonya suka ya kita lihat reaksi pak pos gimana gak aku gak minta imbalan gak cuman aku ikhlas ridho ngasih gitu ya oke temen-temen segitu dulu ya video dari aku terima kasih buat temen-temen yang sudah ngikutin vlog aku hari ini dari kemarin dan nyambung hari ini mudah-mudahan temen-temenku semuanya selalu sehat panjang umur dan dimudahkan segala urusan dan juga rizikinya amin ya rabbala alamin oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati